Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Arya Serba Ijo Kali ini saya akan membagikan cara Bagaimana membunuh belatung Yang ada di jamur jakaba Jadi kalau jamur jakaba kalian Atau kalian mempunyai jamur jakaba Yang ada belatungnya seperti ini Ini belatungnya sangat banyak Itu artinya jamur jakaba kalian Sudah terkontaminasi Nah ini ada lalat-lalatnya Seperti ini lalat kecil ini yang Memunculkan atau yang Memberikan bibit belatung Di jamur jakaba ini Pertanyaannya berbahayakah atau tidak Atau bisa digunakan atau tidak Jika jamur jakaba ada belatungnya Seperti ini Jawabannya adalah tetap bisa digunakan Dan tidak mengurangi manfaat yang ada Dalam jamur jakaba Karena belatung ini memakan jamur Jakaba yang sudah busuk Jadi tidak berbahaya Untuk tanaman nantinya Awal mula bagaimana ada belatung itu Tentunya karena penutupan tidak rapat Jadi ini harusnya kan ditutup kain Nah itu kain yang buat Menutup itu tidak rapat Atau tidak tertutup dengan sempurna Jadi memudahkan lalat-alat kecil ini Untuk masuk dan bertelur Dan menghasilkan belatung yang Cukup banyak seperti ini teman-teman Karena di jamur jakaba lain Yang saya tutup dengan kain Dan saya ikat dengan karet Itu tidak muncul belatung seperti ini Jadi ini sudah terkontaminasi Dan ini akan saya bunuh Belatungnya Itu menggunakan plastik Plastik ini digunakan untuk menutup Tutup bagian atas Tutup galon seperti ini Harus rapat Agar tidak ada udara yang keluar Masuk melalui lubang ini Jadi lalat ataupun belatung yang Di dalam itu terperangkap Tidak bisa keluar Dan tidak bisa bernafas Karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalam Galon ini teman-teman Jadi akan mati nantinya Ini proses ini memakan waktu Kurang lebih sekitar 7 hari Jadi 7 hari nanti Baru bisa mati belatung Ataupun lalat yang ada di dalam Galon fermentasi jakaba ini teman-teman Nah ini sudah tertutup rapat Dengan plastik Dan saya ikat dengan karet Dan ini tampakan dari belatungnya Ini saya akan tunggu prosesnya selama 7 hari Ini akan kita lihat Apakah mati atau tidak belatungnya Saya tutup kembali Dan tunggu update-an 7 hari kemudian Nah ini sudah 7 hari Dari sejak kita proses mematikan belatung Ini terlihat ya teman-teman Kita cek Belatungnya naik ke atas plastik Di mulut galon Nah ini terlihat ya teman-teman Bisa kalian lihat di video Ini belatung-belatung pada naik Artinya Belatung yang di bawah Dulu di bawah Ini naik ke atas Karena oksigennya berkurang Atau tidak ada oksigen ini di dalam Ini sudah Diam saja ini Tidak bergerak Setiap hari kadang saya lihat Tapi tidak saya videokan Dan ini pada naik Dan ini sudah kemungkinan pingsan Belum mati penuh Jadi akan saya diamkan lagi Selama 5 hari ke depan Itu biar Mati total belatung-belatung Yang ada di dalam galon ini Dan ini Bau ya teman-teman Jadi kalau ada belatung Itu bau Dari Sudah mati Atau menjadi kepompong Seperti ini Dan akan menjadi lalat Yang bagian bawah sudah bersih Sudah tidak ada belatung lagi Jadi belatung-belatung itu Naik ke atas Berusaha Mungkin berusaha keluar Atau mencari oksigen Karena Namanya makhluk hidup Itu kan butuh oksigen Seperti ini Penampakannya Saya kasih tunjuk Nah ini belatungnya Ini sudah diam Teman-teman ya Sudah tidak ada pergerakan Di mulut galon ini Kemungkinan ini sudah pingsan Orang kalau kekurangan oksigen Kan juga bisa pingsan Bisa meninggal Ini Sama Hewan pun Belatung juga Makhluk hidup Jadi Ketika oksigen ini Di dalam menipis Juga mereka akan Mati Dan ini akan saya tunggu lagi Selama 5-7 hari ke depan Agar belatung-belatung Di dalam ini Benar-benar mati Dan Nanti Pupuk cakaba Atau Air pupuk cakabanya ini Tidak bau Dan bersih lagi Begitu ya teman-teman Caranya Untuk Membunuh belatung Yang ada Di dalam Jambur cakaba Jadi ditutup rapat Seperti ini Pakai plastik Atau Pakai apa Yang buat nutup Agar Oksigen itu Tidak ada di dalam Begitu ya teman-teman Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih